Ujian berat harus diterima Persib Bandung dalam usahanya menghamparkan sepak bola prestasi di musim ini. Saat prestasi terbaik belum bisa dihamparkan, anak-anak Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit. Permohonan pengubahan jadwal pertandingan di kompetisi Liga 1 yang cukup padat, agar mereka punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan dirinya menghadapi Sport FC di ajang AFC Champion League 2, tidak digubris oleh PT LIB. Operator kompetisi Liga 1 itu tetap pada keputusannya semula, menerapkan jadwal yang sudah disusun. Mereka menolak perubahan jadwal yang diminta oleh kubu Persib Bandung. Persib tetap harus menjalani laga wajibnya sesuai jadwal yang sudah dibuat operator kompetisi. Menepis partisipasi Persib Bandung di ajang AFC Champion League 2 membawa nama besar Indonesia. Kami sudah mengajukan pengubahan jadwal pertandingan di Liga 1 yang sangat padat, yang harus kami jalani. Tapi PT LIB tidak mau mengubahnya, kata Bojan Hodak. Masih kata Bojan Hodak, PT LIB mengikuti aturan FIFA, bahwa tim sepak bola bisa bermain setiap 3 hari. Di Eropa hal itu biasa terjadi. Manchester City misalnya, punya jumlah laga yang sama. Tapi mereka punya jet pribadi. Para pemainnya bisa tidur di pesawat, melakukan recovery di pesawat, dan bahkan bisa memberikan oksigen pada pemainnya. Perjalanan yang ditempuh pun sangat singkat. Hanya butuh 3 hingga 4 jam untuk melakukan perjalanan lintas negara. Sedangkan kami pergi ke tempat pertandingan menggunakan penerbangan biasa. Makan pun seadanya, jarak tempuh juga sangat jauh. Untuk pergi ke China, kami memerlukan waktu 10 jam, bilang Bojan Hodak. Praktis, Persib harus bermain maraton di hajatan Liga 1 dan AFC Champion League 2. Dalam rentang 9 hari, mereka harus tampil sebanyak 3 kali. Pasca bentrok dengan PSM Makassar, Minggu 15 September ini, Persib harus meladeni PSIS Semarang. Dan pada hari Kamis depan, pada 19 September 2024, Persib harus menjamu Port FC di AFC Champion League 2. Fisik, stamina, dan konsentrasi pemain Persib pasti terkuras. Bukan pekerjaan mudah bermain maraton dalam jeda 3 hari dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Itu tentu mempengaruhi performa pemain di lapangan. Resiko pemain mengalami cedera pun meningkat. Padahal, saat ini saja, Persib sudah kehilangan 4 pemain utamanya. David Dasilpa, Bekamputra, Rejaldi Hehanusa, dan Pebri Haryadi masih dibekap cedera. Bojan Hodak pun dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Karena sejak awal, Bojan Hodak ingin Persib Bandung bisa berprestasi bagus di Liga 1 dan AFC Champion League 2. Yakni, mempertahankan gelar juara di Liga 1 dan melangkah sejauh mungkin di ajang AFC Champion League 2. Tapi sepertinya, skenario-nya harus berubah karena jadwal yang padat tidak bisa diubah oleh PT LIB. Persib tetap harus menjalani laga-laga wajibnya seperti yang sudah dipaparkan di atas, bermain sesuai jadwal yang sudah disusun oleh operator kompetisi. Jadi, mungkin saja di AFC saya akan menurunkan tim pelapis. Itu langkah yang realistis yang bisa dilakukan Persib Bandung. Meski sejatinya, Persib ingin berprestasi bagus di semua lagap yang dimainkannya, ungkap Bojan Hodak. Keputusan tidak populer itu, mengorbankan AFC Champion League 2 memang terpaksa diambil Bojan Hodak. Bukan karena Persib Bandung sudah kalah mental atau timnya kurang kompetitif untuk tampil di ajang AFC Champion League. Tapi karena Bojan Hodak harus memilih mana yang terbaik untuk dijalani Persib Bandung, yang bisa mempersembahkan tropi juara buat Persib dan Boboto panatiknya. Terima kasih telah menonton!